Rencana nikah bulan Mei Pupus, Guru Tafis Al-Quran jadi korban kecelakaan di tol Cikampek KM 58. Seorang Guru Tafis Al-Quran di Semait Mutiara Islam Cilengsi, Kabupaten Bogor bernama Nina Kania menjadi korban kecelakaan di tol Jakarta Cikampek KM 58. Mimpi Nina Kania untuk menikah pada bulan Mei 2024 ini pupus. Ajal keburu menjemput Nina Kania di hari kedua sebelum Idul Fitri 2024, tepatnya pada Senin, 8 April 2024. Calon kakak Ipar Nina, Syarif Hidayat mengatakan, adiknya itu pulang dengan menggunakan travel langganan keluarga. Dari Cilengsi pada subuh sekitar pukul 5.15 WB berangkat, setelah itu kita tidak ada komunikasi, kata Syarif dikutip dari YouTube Phoneneus. Selasa, 9 April 2024. Namun tiba-tiba istri Syarif Hidayat melihat kabar kecelakaan melalui media sosial. Dapat info dari IG bahwa ada kecelakaan di KM 58, kebetulan kendaraannya sama dengan yang ditumpangi oleh adik saya, Grand Max itu, jelas Syarif. Karena punya firasat tak enak, sang istri pun langsung menghubungi adiknya namun telepon tidak tersambung. Akhirnya langsung menghubungi yang punya travel di kampung. Kebetulan pihak travel juga baru tahu ada kejadian itu, dia hubungi drivernya juga ternyata tidak nyambung, tuturnya. Syarif Hidayat menuturkan pihak keluarga masih menunggu proses identifikasi untuk membawa jasad Nina Kania ke kampung halaman. Insya Allah nanti jenazah akan dibawa ke Ciamis, tuturnya. Sementara itu, banyak komentar dari teman serta orang tua murid yang diajar oleh Nina Kania. Akun Hamdanda dan 110 menceritakan kalau Nina Kania adalah guru Tafis anaknya. Ia juga menyebut kalau Nina Kania adalah orang yang sangat sopan. Memang rencananya dia mau mengundurkan diri habis tahun ajaran ini, tulisnya. Tak hanya itu, akun Riz Cahanditania 9915 menceritakan pertemuan terakhirnya dengan Nina Kania saat awal. Nina Kania adalah wali kelas anaknya. Kepada orang tua muridnya itu, Nina Kania menyampaikan rencana pernikahannya bulan depan. Beliau bercerita dengan malu-malu, kalau beliau sedang proses akan menikah bulan Mei besok. Tapi takdir Allah berkata lain. Bu Nina, guru fikih dan Tafis anak saya. Allah'u magfiraha warham ha'awa, a'afi ha'awa, fu'an ha'a. Selamat jalan Bu Nina, tulisnya. Hingga saat ini sudah ada 11 jenazah dari 12 yang diketahui identitasnya. Berikut daftarnya. Ukar Karmana 56, Sopir Travel, Zihan Widiansyah 26, Penumpang, Sendi Hendian 19, Penumpang, Rizki Prasetya 22, Penumpang, Muhammad Nurzaki 22, Penumpang, Azfar Waldan 14, Penumpang, Mufida Zulfa 11, Penumpang, Aisyah Hasnah Humairah 11, Penumpang, Naywa Gevira. 18, Penumpang, Eva Daniawati, 30, Penumpang, dan Nina Kania, Penumpang.